Pak Besar, calon wakil presiden nomor urut 1, Mohaimin Iskandar, sambangi para petani di kawasan Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu Pagi. Dalam kunjungannya kali ini, Gus Imin menampung aspirasi para petani di Kabupaten Bandung yang dikemas dengan tema Nitip Gus, Petani Sejahtera Bersama Amin. Calon wakil presiden nomor urut 1 yang tergabung dalam koalisi perubahan, dan Mohaimin Iskandar mengunjungi para petani Kabupaten Bandung di kawasan Stadion Sijalak Harupat, Kecamatan Putawaringin, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu Pagi, 3 Januari 2024. Dalam kesempatan kali ini, calon wakil presiden yang akrab di Sapa Cak Imin tersebut berinteraksi langsung dengan para petani. Selama kunjungan, Cak Imin berdiskusi dengan para petani. Cak Imin mendengarkan keluh kesah para petani mulai dari kelangkaan pupuk, harga pupuk yang mahal, serta harga jual sayur mayur yang rendah. Kepada para petani di Kabupaten Bandung, Cak Imin pun menjanjikan kemandirian pangan, kedaulatan pangan, dan kesejahteraan petani untuk Indonesia yang akan datang. Ya, isu dan tantangan bidang pertanian sama di berbagai daerah. Yang pertama, kelangkaan pupuk sekaligus inovasi untuk mencari pupuk alternatif. Ini yang harus disediakan dan difasilitasi oleh negara dan pemerintah. Yang kedua, harga pokok produksi petanian yang dilepas ke pasar tidak stabil dan cenderung merugikan para petani. Sehingga biaya produksi tinggi, tetapi harga jualnya rendah. Ini yang membuat petani tidak untung. Makanya pemerintah, nanti kalau amin menang, ambil alih, off-taker semua dari seluruh produk pertanian menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membelinya. Sebab apa? Dengan posisi ini, maka petani harus untung sehingga mau dan terus berproduksi. Selain itu, Cak Imin pun mengajak para petani agar bersama-sama mewujudkan perubahan, terutama dalam sektor kesejahteraan, pangan, dan petani. Percepat masalah pupuk, terutama pupuk yang langka, harus dipercepat dan mensejahterakan petani kecil. Terus harga seluruh mayur supaya diseimbangkan dengan harga obat-obatan, berikut pupuk, terutama yang ada di daerah Kabupaten Banu. Cak Imin bertekad jika dirinya dipercaya mendapatkan amanat dari masyarakat untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan. Permasalahan yang dikeluhkan para petani akan menjadi salah satu prioritas utama, sehingga para petani semakin sejahtera dan kualitas pangan di Indonesia semakin membaik.